Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wasayyi'ati a'malina May yahdillah fahuwa almuhtad Wa may yudlil falan tajidalahu waliyam murshida Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu Rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama salli'ta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Wabarik ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Ya ayyuhal ladhina amanut Takum maha haqqa tuqati Wa ala tamutunna illa wa antum muslimun Kaum muslimin Jamah jumat Rahimani Wa rahimakumullah Pantasnya kita sebagai umat muslim Umat manusia Harusnya melantunkan Kalimat Alhamdulillahi rabbil amin Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang paling utama adalah Nikmat islam yang sekarang sampai detik ini kita rasakan Dan nikmat islam inilah Yang akan menyelamatkan kita Dari siksaan api neraka Maka dalam ayat Surat ali imran ayat 102 Allah memerintahkan kita Wa la tamutunna Larangan ini datang Rasul dari Allah Kita dilarang untuk meninggal Kecuali dalam keadaan muslim Pada tahun 1941 Salah satu komandan perang Sebagai sekaligus Perdana Menteri Inggris Kala itu Dia gagal Untuk menaklukkan Turki Di hadapan seorang ahli perang Eropa Dia mengisahkan Dia gagal Wahai sahabatku Aku gagal Untuk menaklukkan Turki Lantas Perdana Menteri Inggris itu pun Langsung memanggil ajudannya Untuk menangkap kolam Yang ada di depan istana Waktu itu Kemudian Ajudan tersebut Langsung kesulitan Karena kondisi kolam yang penuh Dan ikan yang sangat lincah Lantas Perdana Menteri Inggris itu pun Langsung menyuruhnya Untuk Menguras kolam tersebut Wahai ajudanku Kuraslah kolam itu Langsung dikuraslah Kolam tersebut Tak menunggu lama Setelah kolam surut Ikan pun menggelepar Tak bisa bernafas Hanya menunggu Kematiannya saja Ini adalah analogi Yang diiberatkan oleh Perdana Menteri Inggris Kala itu Karena dia tak kuasa Untuk menaklukkan Turki Dengan kekuatan Muslimin Yang sangat luar biasa Dengan kekuatan Iman Dan ihsan Ketakwaannya Sangat luar biasa Analogi itu dibuat Untuk menyadarkan Saudaranya Eropa itu Bahwa Kita kaum Muslimin Ketika jauh Dari iman Ketika jauh Dari nilai-nilai Islam Kita tak akan bisa Berbuat banyak Yang ada adalah Kita Menjadi Buruan yang Sangat mudah Untuk ditaklukan Analogi ini Datang langsung Dari musuh kita Yaitu orang-orang Yang ingin menghancurkan Islam Maka Tugas kita Sebagai seorang Muslim Layaknya Menjaga Ketakwaan Menjaga keimanan Agar kokohnya Bangsa Islam Agama Islam Berkelanjutan Sampai yaumil akhir Bila kita Jauh dari Al-Quran Hidup Belaksana Dalam malam Gelap gulita Ibaratkan Orang yang Tak bisa melihat Dia akan Meraba-raba Dia akan Tertati-tati Menuju tempat Yang singkat Sekalipun Beda halnya Dengan kita Yang sudah Bisa melihat Setiap hari Kita hanya Bisa melangkah Menuju tempat Yang sudah kita tahu Namun Teman-teman kita Yang tidak bisa melihat Mereka harus Menghafalkan Jalannya Mereka harus Menghafalkan Rutanya Bahkan benda-benda Yang mereka pegang Saat di jalan Mereka harus Menghafalkan Untuk sampai Di tujuan mereka Maka dari itu Al-Quran Datang Sebagai penoman Hidup Umat manusia Umat manusia Berarti seluruh Alam semesta Namun Kitab suci ini Diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Sebagai senjata utama Agar Kokohnya Islam Kokohnya akidah kita Tepat Sebagaimana jalurnya Kemudian Agar kita menjadi Sebaik-baiknya orang Kita Senantiasalah Bersahabat dengan Al-Quran Dikatakan Jika satu huruf Saja dibaca Dalam Al-Quran Maka Sepuluh kali lipat Kebaikannya Akan didapatkannya Dalam riwayat lain Sampai tujuh ratus Dalam riwayat yang lain lagi Sampai lebih dari itu Menandakan bahwa Janji Allah Untuk orang yang Membaca Al-Quran Saja Membacanya dulu Wahai kaum muslimin Saja sudah Mendapatkan Sepuluh kali lipat Dan berkali-kali lipat Kebaikan setelahnya Dikatakan Alif Lam Mim bukanlah Satu huruf saja Tapi Alif adalah huruf Lam adalah huruf Dan Mim pun adalah huruf Bayangkan kita sudah Membaca Al-Quran Satu harian Berapa ribu huruf Yang sudah kita baca Bagaimana Kalau kita mentadaburinya Bagaimana Kalau kita sudah Membaca artinya Kemudian Kita termotivasi Kita mengamalkannya Dalam kesihidupan Sehari-hari kita Contohnya Kalimat yang sangat Mulia Kita sering membacanya Dan sangat-sangat Hafal di luar kepala Kita membaca Kul huwa Allahu Ahad Satu kalimat Itu saja Jika kita Pegang Teguh Kita Tadaburi Betul-betul Kalimat tersebut Maka Keesahan Keesahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita pegang Tak akan ada yang bisa Mengusiknya Terbukti Man yahdillah Barang siapa yang diberikan Petunjuk oleh Allah Falamudillalah Maka tidak akan ada yang bisa Menyesatkannya Dan begitu Sebaliknya Wamayyudlil Dan barang siapa Yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Falantajidalabu Waliyam Mursyidah Maka Tidaklah Sesosok Mahluk pun Seorang pun Bisa Menyadarkannya Dan memberikannya Hidayah Hatta orang yang paling Alim di dunia ini Hadirin Kaum muslimin Rahimani Warahim Akumullah Ganjaran-ganjarannya Sudah dijanjikan Allah Dalam membaca Al-Quran Patutnya Kita juga Harus mengingatnya Saat kita Berinteraksi Dengan Al-Quran Apa kita bisa Seenaknya Tentu tidak Maka Izinkan khatib Untuk memberikan Beberapa adab-adab Yang dapat Memberikan kita Kejelasan Dan Kemuliaan kita Terhadap Al-Quran pun Tidak seenaknya Orang yang menghafal Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Mengamalkannya Pasti Mempunyai derajat Yang berbeda-beda Namun Allah sudah mempersiapkan Pahala-pahalanya Untuk membaca Al-Quran Berikut beberapa Adab Yang harus kita perhatikan Sesaat Sebelum Dan sesudah Membaca Al-Quran Yang pertama Usahakan Betul-betul Kita Ketika Mau membaca Al-Quran Dalam keadaan Yang sangat suci Bakaian kita Bagus Kita sudah siap Membaca Al-Quran Bahkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ketika saat Ingin mempelajari Hadis Meriwayatkan Hadis Beliau-beliau pun Menjaga kesuciannya Dengan Air wudu Sampai mereka Selesai Apalagi ini Al-Quran Berarti Wahai kaum Muslimin Pentingnya kita Menjaga kesucian Saat membaca Al-Quran Ini perlu Kita perhatikan Dengan sangat Apalagi kita Kaum Muslimin Yang sudah Tahu Bahwa Ketika Anak-anak Melihat Para orang dewasa Membaca Al-Quran Seenaknya Tanpa Bersuci Pasti mereka Akan menirunya Yang kedua Kaum Muslimin Pakailah Baju yang terbaik Bukan berarti Harus baju yang Baru Bukan berarti Baju yang harus Trendy Namun Baju terbaik Disini adalah Baju yang kita Kenakan Di saat Membaca Al-Quran Dan itu Bersih Bersih Yang kita pakai Tidak compang-camping Kemudian tidak Membuka Aurat kita Itu juga Kita perlu Perhatikan Yang ketiga Mengambil Al-Quran Dengan Tangan Kanan Memeluknya Mendekapnya Bukanlah Sesuatu yang Salah Yang kurang Tepat adalah Mungkin kita Lupa Terkadang kita Membuka Mus'haf Al-Quran Kita mengambil Mus'haf Al-Quran Dengan Tangan Kiri kita Padahal kita Tahu Bahwa tangan Kiri kita Kita gunakan Untuk hal-hal Yang Membersihkan Kita pakai Untuk hal-hal Yang Negatif Terkadang Nah layaknya Kita sebagai Umat muslim Jangan lagi Ketika kita Memegang Al-Quran Mengambil Al-Quran Dengan Tangan Kiri Pakailah Tangan kanan Ketika sudah Diambil Dan Janganlah Membawa Al-Quran Kita Seenaknya Arti dari Seenaknya Adalah Jangan Sampai Al-Quran Yang kita Bawa Lebih rendah Daripada Diri kita Terkadang Khotib Sedih Menjumpai Anak didik Khotib Ketika Membawa Al-Quran Seperti Membawa Gorengan Teguran Sangat penting Ajarkanlah Apalagi Kita Sebagai Seorang Ayah Ketika Ada Anak Kita Saudara Kita Ponakan Kita Yang Membawa Al-Quran Dengan Dicangking Ditenteng Diayun Ayun Tegurlah Wahai Anakku Wahai Ponakanku Peganglah Al-Quran Dekaplah Quranmu Layaknya Engkau Mendekat Nabi Muhammad Ketika Disurga Nanti Kitab Suci Al-Quran Sangatlah Penting Untuk Kita Muliakan Yang Keempat Kau Muslimin Indah Kita Membaca Saat kita Memulai Membaca Al-Quran Maka Apabila Engkau Muhammad Hendak Membaca Al-Quran Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Yang Terkutuk Surat An-Nahl Ayat 95 Yang Kelima Hendaknya Dengan Suara Merdu Dan Tartil Yaitu Bacaan Yang Pelan Tenang Teliti Dan Hati-hati Serta Sabar Tidak Tergesa-gesa Sesuai Kaidah Yang Diajarkan Ilmu Tajwid Merdu Di dalam Konteks Ini Adalah Bukan Merdu Secara Harfiah Suara Kita Melainkan Merdu Sesuai Tatanan Tatanannya Tidak Membaca Quran Dengan Teriak Teriak Tidak Membaca Quran Dengan Seenaknya Apalagi Kita Membaca Al-Quran Disamakan Dengan Nada Nada Syair Lagu Lagu Zaman Sekarang Naudzubillah Min Jalih Yang Keenam Kau Muslimin Berhentilah Membaca Al-Quran Maksudnya Dijedah Di saat Kita Merasakan Rasa Kantuk Yang Sangat Sangat Atau Kita Posisi Sedang Menguap Dijedalah Membaca Al-Quran Ambillah Air Wudhu Kembali Agar Tajdidil Himmah Agar Semangat Kita Diperbarui Oleh Air Wudhu Segar Kembali Dengan Air Wudhu Dalam Kondisi Mengantuk Setan Pun Akan Bermain Di Situ Kemudian Kau Muslimin Yang Ketujuh Sebisa Mungkin Janganlah Memutuskan Bacaan Al-Quran Yang Sedang Kita Baca Hanya Demi Untuk Berinteraksi Dengan Saudara Kita Terkadang Kita Lupa Kita Lalai Di saat Membaca Al-Quran Ada Orang Yang Sedang Memanggil Wahai Fulan Bagaimana Kabarmu Segala Macam Selesaikanlah Dulu Bacaan Al-Quran Sampai Engkau Melanjutkan Sampai Akhir Ayat Apabila Panggilan Kepadamu Bukan sesuatu Yang Urgensi Bukan sesuatu Yang Darurat Lanjutkanlah Dulu Bacaan Itu 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 yang Diajarkan oleh Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian Kemudian Yang Yang Kedelapan Kau Muslimin Janganlah Kita Di saat Membaca Al-Quran Melakukan Hal-hal Yang Diluar Batas Bayangkan Orang Sedang Membaca Al-Quran Sambil Dia Berlari Bayangkan Ada Orang Yang Membaca Al-Quran Sambil Mendengarkan Musik Bukanlah Sesuatu Yang Tepat Apabila Ada Orang Membacakan Al-Quran Baik Dili Kita Sendiri Maupun Ke Orang Lain Maka Simaklah Perhatikanlah Baik Itulah Adab-adab Kepada Al-Quran Dan Yang Terakhir Ketika Kita Sudah Selesai Membaca Al-Quran Maka Perlakukanlah Al-Quran Juga Dengan Sangat Mah Lembut Bukan Berarti Kita Harus Menghormati Fisiknya Saja Karena Itu Hanya Tumpukan Tumpukan Kertas Yang Hakikinya Yang Harus Kita Hormati Adalah Kalimat Kalimat Ilah Surat Cinta Allah Yang Ada Di Dalamnya Patutnya Kita Menjaga Betul Bagaimana Kemuliaan Al-Quran Ini Harus Terjadi Kau Muslimin Rahim Ani Rahim Al-Quran Saja Kita Sudah Mendapatkan Berkali Kali Lipat Pahala Apalagi Kita Membaca Artinya Mentadaburinya Menghafalkannya Kemudian Mengamalkannya Maka Janji Allah Adalah Khusus Terdapat Pintu Pintu Surga Bagi Sahabat Sahabat Al-Quran Bacalah Al-Quran Wahai Kau Muslimin Nisaya Al-Quran Di hari Kiamat Datang Sebagai Syafian Memberi Syafaat Kepada Para Sahabatnya Jika kita Ingin Mengaku Sebagai Sahabat Al-Quran Maka Perlakukanlah Al-Quran Sebagai Sahabat Kita Sebisa Mungkin Setiap Hari Interaksilah Dengan Al-Quran Untuk Generasi Penerus Bangsa Wahai Adik-adik Kaum Muda Janganlah Memperbanyak Gawai Kita Handphone Kita Dibandingkan Dengan Interaksi Dengan Al-Quran Betapa Sedihnya Orang Tua Kalian Kita Mendapati Kalian Lebih Asik Dengan Game Dengan Gadgetnya Daripada Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Mempersahabatkan Diri Dengan Al-Quran Yakinlah Seorang Tua Kedua Orang Tua Tak Akan Memberikan Harapan Yang Muluk-muluk Kepada Anaknya Melainkan Anaknya Menjadi Anak Yang Solih Dekat Dengan Al-Quran Lurus Dengan Ajalan Islam Itulah Yang Akan Dimiliki Keinginannya Di setiap Hati Kedua Orang Tua Kau Muslimin Semoga Kita bisa merefleksikan diri kita kembali Bisa mengingat-ingat Kesalahan kita Adab-adab kita terhadap Al-Quran Mana yang harus kita koreksi Marilah koreksi secara bersama-sama Dan jangan takut Dan jangan segan untuk mengingatkan Saudara muslim kita Apabila adabnya terhadap Al-Quran kurang tepat Wahai saudaraku Janganlah membawa Al-Quran Di tenteng-tenteng seperti kamu membawa benda Di dunia ini Wahai anakku bacalah Al-Quran Jangan perbanyak duniamu dengan gawaimu Dengan gamemu, dengan gadgetmu Tolonglah ayah ibumu Dengan baca Al-Quran Menghafal Al-Quran Karena yakinlah kaum muslimin Kita sebagai orang tua InsyaAllah ketika Anak-anak kita menjadi anak yang soleh Menghafal Al-Quran Kita sebagai orang tua Kita akan mendapatkan Mahkota kemuliaan dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma ufid Al-Quran ala nabi Wa'afu anna waghfir lana Warhamna Wa'antaa maulana fa'ansurna ala al-qawmil kafirin Rabbana aatina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Waqina aadaab an-nar Rabbana hablana min aswajina Wa durriyatina Wa durriyatina Kurra ta'ayun Wa ja'alnal lil muttaqina imama Rabbizidna ilma Rabbizidna ilma Warzudna fahma Amin ya Rabbul Alamin Ibadullah Innallaha ya'murukum bil adil wal ihsan Wa'ita idil qurba Wa inhaanil fahcai Wa nukar Ya'idukum la'lakum tadakarun Wa shkuru ala ni'ami Yajidkum Wa ladzikurullahi akbar Aqimis salam Aqimis salam